Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka aja ya pembahasannya tentang apa oh ini banyak sekali kartunya ada seseorang disini yang sangat mencintaimu tapi saat ini dia kayak lagi cuek gak mau mendengarkan kabarmu pura-pura cuek ya lebih tepatnya kayak dia gak peduli kalau orang-orang misalkan lagi ngomongin kamu atau lagi nanya tentang kamu dia kayak lagi ingin menutup telinga jangan mikirin kamu, jangan ngedengerin tentang kabarmu jadi ada yang saat ini kayak mungkin lagi mengabaikan kamu padahal sebenarnya cinta banget sama kamu oke, kita lihat energinya siapakah dia? oke, kita lihat oke, kita lihat dia adalah orang yang saat ini lagi fokus dengan kehidupan dia pribadi aku lihat disini lagi pengen menjelajahi dunianya sendiri, aku lihat disini dia ingin bebas, dia lagi gak mau diikat atau dikekang atau dikontrol oleh kamu atau siapapun, dia ingin mencari kesenangan di luar sana, aku lihat disini dia pengen fokus dulu dengan kesenangan hidupnya, menjelajahi dunianya, pengen ini itu aku lihat disini karena kalau aku lihat kemarin sempat kamu dengan dia ini lagi banyak masalah sampai hubungan kalian itu menegang gitu loh, canggung akhirnya, aku lihat disini karena banyak masalah, tapi aku melihat disini, dia pun ingin kok apa ya namanya, membahas mengulas, memperbaiki menyelesaikan masalah diantara kalian dia juga gak mau kok meninggalkan masalah diantara kalian berdua dia juga ingin menyelesaikan masalah diantara kalian berdua hanya saja saat ini dia melihat kamu kayaknya lagi marah banget nih sama dia lagi kesel banget sama dia lagi benci banget sama dia sehingga saat ini dia gak berani gitu loh untuk sekarang-sekarang juga menghadapi kamu jadi makanya disini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki masalah atau ngobrol sama kamu atau datang lagi ke kamu gitu ya dia lagi nunggu waktu yang tepat jujur aku melihat disini dia malu banget loh sama kamu dia merasa bersalah dia merasa gak enak sama kamu karena ternyata ketahuan dia ini selingkuh dari kamu dia berbohong dari kamu semuanya udah terbongkar ya entah itu memang kamu yang mencarinya sendiri ya mencari taunya sendiri tentang kebohongan perselingkuhan atau apapun pengkhianatan yang dia lakukan yang intinya menyakiti kamu itu semuanya terbongkar dan jujur dia gak rasa malu banget sama kamu dia merasa bersalah banget sama kamu karena mengkhianati kamu memperlakukan kamu tidak baik dan menyakiti hatimu gitu ya dan untuk saat ini aku lihat dia lagi fokus gak lagi fokus dia lagi ya kadang suka hevan-hevan lah sama temen-temennya lagi kumpul-kumpul dengan temen-temennya ya party-party dengan temen-temennya intinya hevan-hevan sama temennya aku lihat disini ya dia menghabiskan waktu dengan temen-temennya aja terus itu juga aku melihat kadang-kadang ya kalau misalkan temennya lagi ada party gitu ya dia sering keingetan kamu andai gitu dia masih sama kamu dia pengen banget ngebawa kamu kenalan sama temen-temennya ya ikut party dengan temen-temennya kumpul dengan temen-temennya yang mamer gitu ya pamer bahwa kamu pasangannya pengen banget dia seperti itu ya dan aku lihat disini kalau misalkan kamu dengan dia saat ini memang lagi berpisah ya aku lihat disini ada energi ingin rekonsilasi lagi ingin union bahkan ingin bersatu kembali dengan kamu ya hanya saja saat ini dia masih the fool belum siap untuk diajak komitmen ada kemungkinan dia tahu dia suka sama kamu dia cinta sama kamu tapi sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen sedangkan kamu mungkin disini memang sudah ngebet ya sudah ngajakin dia untuk berkomitmen sedangkan dia belum siap loh untuk berkomitmen kayak gitu loh ya jadi makanya disini dia selama ini hanya menikmati hubungan aja dengan kamu jujur sebenarnya juga ketika kenal sama kamu menjalani hubungan dengan kamu itu spontan aja gitu loh gak ada direncanakan seperti apa seperti apa enggak gitu kenalan sama kamu eh yaudah kenalan gitu terus ngejalanin kok seneng kok enak kok nyaman kayak gitu ya jadi dia seneng aja ngejalanin hubungan dengan kamu tapi untuk memberikan komitmen disini dia belum bisa gitu makanya hubungan kalian kandas hubungan kalian seperti ini kamu penuh dengan amarah ya sekarang berpisah dengan kamu terus banyak masalah makanya disini ketika ada masalah pun dia gak nyaman dia ingin sekali menyelesaikan masalah diantara kamu dengan dia tapi ya gimana saat ini kamu dia lihat marah banget lagi marah banget terus juga ditambah lagi ternyata dia pernah selingkuhin kamu pernah bohongin kamu dan eh ketahuan lagi sama kamu gitu kan semuanya terbongkar jadi ada rasa malu sama kamu merasa gak enak sama kamu merasa apa ya rendah diri gitu ya aku lihat disini dan aku pun melihat bahwa dia saat itu masih sering ya berdoa meminta kepada semesta untuk dijari diberikan jalan untuk bisa bersatu kembali dengan kamu untuk dipersatukan kembali aku lihat disini bahkan dia sering memvisualisasikan mengafirmasikan kamu ya untuk bisa bersama lagi untuk bisa bersatu dengan kamu seperti itu aku lihat disini oke calling in your soulmate kemudian unquired love to apalagi disini dia ngeliat kamu kayak udah cuek banget sama dia kamu mungkin dilihat udah move on atau udah ya pokoknya dia ngerasa kayak cuman dia yang masih merasa cinta sama kamu gitu kamu kayak udah gak cinta lagi sama dia dia ngerasa kayak ini cinta sepihak kayak udah diabaikan gitu loh ya itu yang membuat dia disini ngerasa kayak gimana mau dateng lagi ke kamu gitu loh ya ada unquired love apalagi dia sadar nih aku lihat ya dia memang orangnya red flag dan memang sebenarnya dari awal semesta udah ngasih tau kamu nih orang red flag gitu ya tapi mungkin kamu selama ini mendenial ya mendenial apa apa sih namanya pemberitahuan dari semesta kayak gitu jadi makanya tetep lanjut aja akhirnya kamu yang perlu Kak kamu yang bersakisi red flagnya apa nih ya selingkuh berbohong ya manipulatif gitu sebenarnya dari awal udah dikasih tau semesta tapi kamu aja yang ngengkel akhirnya kamu sendiri yang terluka kalian penuh pertengkaran kalian penuh apa ya amarah disini aku lihat ya terus juga aku lihat ada romantic feeling ya ada perasaan cinta memang dari dia ya dia masih memiliki rasa cinta yang kuat sama kamu bahkan dia ingin mengeksplore perasaan kalian berdua pengen banget gitu gimana situasinya sudah begini canggungnya secanggung ini gitu loh bahkan bukan canggung lagi udah nah separation ya kan padahal disini sebenarnya ya dia merasa bahwa kamu lah orang yang sesuai dengan kriteria dia kamu lah orang yang tepat kamu lah orang yang paling dia suka gitu loh dengan karakteristiknya kamu dengan karakternya kamu kamu orang yang kuat pemberani berani mengambil resiko kamu orang yang tegas kamu orang yang percaya diri penuh dengan semangat periang kamu orang yang humoris tapi kamu juga orang yang serius orang yang tegas intinya ke paket komplit kamu tuh di mata dia kamu orang yang paket komplit kamu adorable banget ya dan ya itu dia merasa bahwa kamu lah yang memang yang tepat untuk dia kayak gitu sayangnya sekarang sudah berpisah ya kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya jadi dia gak tau harus gimana saat ini makanya disini dia diem aja walaupun dia masih cinta sama kamu dia kayak pura-pura gak peduli padahal sebenarnya wah abur-adul hatinya ya bingung dia mau gimana dia mau bersikap seperti apa gitu jadi hanya menunggu ya diberikan kesempatan oleh semesta untuk dipersatukan kembali dengan kamu seperti itu aku lihat disini dia pun bingung harus berbuat apa hingga berbuat dipercaya berbuat dipercaya berbuat dipercaya oke, kalau aku lihat dia juga memang orang yang ambisius ya orang yang tekun, dia juga orang yang perencana, jadi saat ini mungkin memang lagi ada tujuan yang dia sedang tuju ya, jadi dia sangat berfokus pada itu dulu benar-benar lagi konsistensi dia itu ke hal yang dia tuju itu, terutama ini kalau pentacles berarti materi ya, yang sedang dia tuju kalau aku lihat sebenarnya dia ini orang yang royal ya, orang yang setia, orang yang bisa diandalkan, terus itu juga pekerja keras, kemudian aku melihat juga aku melihat memang saat ini gairah kalian itu sama-sama sedang memudar ya, rasa cinta itu kayak sedang memudar, karena memang kalau aku lihat disini kayak ada yang lagi kalian prioritaskan masing-masing terus itu juga aku melihat disini kayak kalian ada yang perlu kalian prioritaskan untuk meraih sesuatu gitu ya, aku lihat disini dan ada sesuatu yang memang masih membuat dia merasa ragu ya, masih merasa ragu eh keraguan ini ya mungkin karena keadaan pribadi dia ya ya, keadaan pribadi dia mungkin yang memang belum siap gitu nah, apalagi disini ada to observe berarti kan saat ini dia memang lagi ragu dengan hubungan ini apakah dia mau melanjutkan hubungan ini atau enggak kayak gitu kan apalagi disini kamu lagi marah banget kan nah, itu dia harus menentukan pilihan harus gimana nih lanjut sama kamu atau enggak karena beresiko ada resiko yang harus dia tanggung ada resiko yang harus dia ambil kayak gitu nah, keputusan yang terbaiknya harus gimana dia lagi pikir-pikir saat ini gitu ya, karena dia pun enggak mau bahwa apa ya dia itu akan terekspos di 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 pikiran orang itu itu jelek gitu dia enggak mau dipikir orang itu dia ini orang yang jelek gitu nanti kalau misalkan meninggalkan kamu kan kamu udah tahu ya dia ini orangnya tukang selingkuh udah ketahuan semua kan dia enggak mau sampai nanti ketika kalian putus eh ada gosip ternyata dia ini tukang selingkuh ternyata dia yang menyakiti kamu bla 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 gitu jadi saat ini tuh dia lagi cari cara gimana apa namanya mengambil suatu keputusan tapi tidak merugikan dari kedua belah pihak kayak gitu loh ya, kalau aku lihat disini termasuk yang lebih penting sih dia sih dia yang penting dia enggak ngerasa dirugikan gitu ya jadi saat ini tuh dia bingung mau maju salah mundur juga salah dia masih dalam persimpangan terus itu juga aku melihat memang ada masalah yang sangat krusial diantara kamu dengan dia kemarin mungkin sempat kalian bertengkar parah ya jadi saat ini butuh ruang untuk berpikir butuh ruang untuk butuh waktu untuk mencari solusinya karena kalau aku lihat disini dia mungkin masih ragu untuk memutuskan hal yang harus dia ambil gitu ya keputusan apa yang dia ambil terus juga dia harus mempersiapkan juga kan mentalnya antara kalau misalnya kamu lanjut berarti dia harus menerima konsekuensinya kalau dia harus berakhir dengan kamu berarti dia harus siap hidup tanpa kamu nah itu yang dia lagi pikirin terus bisa jadi juga ini mungkin dia harus bisa mengambil suatu pilihan ya kalau misalkan disini dia punya selingkuhan ya dia kan nih kan selingkuhin kamu kan disini dan ketahuan sama kamu dia juga bingung tuh harus lanjut dia harus memilih kamu atas lingkuhannya kayak gitu ya situasinya memang tidak menyenangkan tidak membuat nyaman ya hubungan kamu dengan dia karena memang ya aku lihat disini apa ya hubungan kalian itu ada ketidakjujurannya kan terus itu banyak sekali ketidaksepakatan banyak juga masalah-masalah yang tidak terselesaikan diantara kalian aku lihat disini banyak masalah yang hanya ditekan saja kemudian kabur ya tidak mau menyelesaikan masalah sehingga ada rasa ketidakamanan yang selalu muncul rasa gelisah dan rasa amarah ya aku lihat disini karena setiap ada masalah selalu kabur dia selalu gak mau menyelesaikan masalah dia selalu pergi gitu terus itu juga ya aku lihat disini ada ketidakjujuran dari dianya sehingga kamu butuh waktu untuk cari-cari ini apa nih yang dia ini sebenarnya masih dia tutup-tutupi jadi butuh waktu untuk mengambil suatu kesimpulan dan akhirnya semua terbongkar dan kamu sudah mengambil suatu kesimpulan sedangkan disini energi dari dianya dianya yang belum bisa mengambil suatu kesimpulan dia belum bisa mengambil suatu pilihan ya harus berakhir dengan kamu atau enggak kalau aku melihat dari kamunya ya kamunya sih udah let it go sudah pergi ya sudah bodo amat sudah gak peduli tapi dari dianya kayak masih bingung mau lanjut karena dia belum ikhlas melepas kamu ada the full reverse juga belum rela aku lihat disini tapi dia juga belum siap untuk berkomitmen tapi dia ngerasa ketika bersama kamu kamu yang memberikan banyak petualangan dalam hidupnya kamu memberikan hal-hal yang menyenangkan kamu memberikan kenyamanan kamu memberikan hal-hal baru yang membuat dia merasa asik jadi makanya disini dia belum masih bingung makanya disini dia cinta tapi dia kayak diam saja gak ada pergerakan atau gak ada usaha untuk memperjuangkan kamu ya karena dia memang belum siap untuk berkomitmen tapi dia juga gak mau melepas kamu tuh gimana coba pelan-pelan ya ya emang begitu ya aku lihat disini apalagi disini ada seven of pentacles juga ada pekerjaan yang memang belum tuntas dia juga masih ada masalah dalam pekerjaannya banyak penundaan-penundaan dalam usahanya dia atau mungkin saat ini kalau dia punya bisnis itu lagi drop bisnisnya usahanya lagi menemukan kerendahan ada di titik terendah terus juga lagi boros-borosnya dia ini dalam pengeluaran ada kemunduran dalam kehidupannya ada ketidakstabilan dalam kehidupannya dan gak kayak kurang gitu ada pertumbuhan di hidupnya aku lihat disini benar-benar drop aku lihat disini keadaannya keuangannya karena ini pentacles yang berhubungan dengan materi terus itu juga aku melihat dia kayak apa ya dia lagi terjebak dalam kemonotonan di hubungan kalian ya itu tadi kamu mah udah move on dia masih tetap ingin bertahan jadi dia kayak terjebak di hubungan ini terus itu juga aku lihat memang kurang adanya apa itu namanya waktu quality time bersama ya aku lihat disini kurang ada quality time bersama serta memang dianya juga kurang cukup bekerja keras untuk apa namanya itu memperjuangkan hubungan kalian karena dia kurang memberikan apa ya waktu bersama kamu dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya keuangannya masalah priabadi sehingga membuat kamu mungkin selama ini kesal karena lambatnya koneksi di hubungan kalian terus juga usaha-usaha yang mungkin kalian berikan di hubungan ini juga gak efektif karena dia terlalu memprioritaskan pekerjaan uang dan masalah pribadi kamu sering dianggurin disini dan aku melihat disini kayak ada yang saat ini perlu deh kalian evaluasi ulang kalau misalkan kalian masih berharap sama dia dia juga sedang mengevaluasi ulang kenapa sih hubungan kita kok seperti ini kenapa hubungan kita gak jalan selancar seperti orang-orang gitu ya itu yang dia ini yang sedang dia pikirkan terus itu ada desan dia apa ya bisa dibilang ya malu lah semuanya udah terbongkar desan ini kan kartu tentang kebahagiaan kesuksesan jadi semesta selalu ingin kamu bahagia semesta selalu ingin membuat kamu apa ya berjaya jadi apapun niat-niat tujuan atau hal-hal yang memang ada niat buruk ide-ide buruk ide-ide palsu yang menyakitkan atau apapun yang disembunyikan tapi itu niatnya memang buruk semuanya terbongkar gitu ya jadi kalau aku lihat disini memang semuanya sudah terbongkar ya kamu sudah tahu dan dari semuanya terbongkar kamu sudah mengambil dan disini kamu yang dipersilakan untuk mengambil suatu keputusan ya aku lihat disini ya mungkin kamu memang sudah mengambil suatu keputusan untuk memilih move on atau pergi berpisah dari dia ya aku lihat disini desan ini ya kamu sudah tahu lah semuanya sudah terbongkar seperti itu jadi gitu dia mencintai kamu tapi kayak pura-pura diem bukan pura-pura lagi tapi memang diem gak melakukan perjuangan apapun di hubungan ini karena situasinya seperti ini gitu ya inilah orangnya benar-benar resonate kalau belum resonate ya udah gak bisa dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada Leo, Areas, Sagittarius Cancer, Scorpio dan Pisces Aquarius, Libra dan Gemini Capricorn, Taurus dan Virgo energi paling kuat disini ada Leo ada Moon itu Pisces ya kedua belas zodiac ada semua dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian makanya pembacaan memang untuk kalian ya nah ini apa ini namanya bulan bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu bulan lahir dia atau bulan momen-momen tertentu diantara kamu dengan dia ya situasikan aja ada November Oktober Mei Juli Juni Februari Desember April Maret dan September kemudian ini ada Shionya Shionya ini bisa jadi Shionya kamu atau Shionya dia ya ada Shionaga Shion Kuda Shion Ayam Shion Macan Shion Ular Shion Babi Shion Kambing Shion Monyet dan Shion Anjing kemudian angka ini bisa tanggal lahir umur atau tanggal-tanggal momen tertentu diantara kamu dengan dia atau sesuatu yang berhubungan antara kamu dengan dia Ada 9, 7, 2, 25, 23, 6, 4, 20, 15, 16, 11, 18, 19, 13, 24, 3, 21, 17, 11, 31, 22, 30, 26, 12, kelihatan ya, 27, 14, 5, oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini, ada hubungannya antara kamu dan dia, ya, disituasikan aja. G, Y, T, W, B, S, Z, V, Q, L, X, P, K, H, E, O, U, A, C, J, F, R, D, dan I. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, aku akhiri ya, salam sejahtera untuk kalian semua, dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!